Michael Spink tercatat sebagai salah satu petinju yang pernah menjadi korban dari keganasan seorang Mike Tyson saat ia masih muda. Sebelum melawan Tyson, Michael Spink sebenarnya punya catatan rekor kemenangannya yang sangat baik dalam 31 laga selalu meraih kemenangan sejak debutnya pada tahun 1977. Ia tercatat memiliki rekor 31 kali kemenangan, 21 kali diantaranya menang KO dan belum pernah sekalipun menalan kakal Hans sebelum berduel dengan Mike Tyson. Michael Spink akhirnya tersungkur setelah diujani serangan pukulan dan harus menyerah kalah di tangan Mike Tyson dalam waktu 91 detik saja. Michael Spink sedar betul jika menghadapi Mike Tyson kala itu akan menjadi salah satu laga yang paling sulit yang pernah dilakoninya selama karirnya sebagai seorang petinju.